Intro Salam Bapak Ibu Saudara, selamat pagi Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya Pagi ini kita boleh bangun dalam keadaan yang sehat Bacaan kita, Saudara sudah sampai di dalam 1 Samuel Pasal 15, 16, dan 17 Pagi ini sebelum melakukan aktivitas kita Kita akan merenungkan 1 Samuel Pasal 15, ayat 22 dan 23 Yang berbunyi demikian Tetapi jawab Samuel Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian Sama seperti kepada mendengar suara Tuhan Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan Sebab pendulhakaan adalah sama seperti dosa berkenung Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim Karena engkau telah menolak firman Tuhan Maka ia telah menolak engkau sebagai raja Amin Di berkenan Tuhan pagi ini adalah pribadi yang ditolak Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Kalau kita membaca sepanjang akitab Sebenarnya Tuhan itu hanya menuntut satu kata saja Saudara yaitu T-A-A-T Atau yang disebut dengan tata taat Dan Tuhan menuntut ketaatan itu saudara dalam segala hal Lalu di dalam kitab kejadian pasal 3 Kita sudah beritahu tentang Adam dan Hawa yang tidak taat Kemudian orang-orang generasi Adam Mereka juga termasuk orang-orang yang tidak taat Sehingga Tuhan membinasakan mereka dengan airbah Dan di dalam bacaan kita pagi ini saudara Kita menemukan seorang raja yang besar sebenarnya Yaitu Raja Saul Memang Tuhan mengatakan Raja Saul ini kedapatan tidak taat Saudara coba kita melihat di dalam bacaan ini Barang jarahan bangsa Amalek yang dikalahkan Tuhan sebenarnya sudah berkata melalui Mabih Samuel Tumpas habis Tetapi Saul membangkang dan dia tidak taat Dengan alasan apa saudara Yang terbaik itu tadi bukan menurut Tuhan Tapi menurut Saul akan dipersembahkan kepada Tuhan Nah bapak ibu saudara kita boleh merenungkan disini Yang terbaik menurut manusia Belum tentu itu berkenan kepada Tuhan Jika tidak disertai dengan ketaatan Dan itu yang terjadi pada Saul Mungkin juga terjadi di dalam kehidupan kita Kenapa saudara? Karena motivasi melakukannya Yang motivasi memberikan bukan untuk mengasihi Tuhan Tapi sebenarnya untuk apa saudara? Untuk menutupi segala dosa dan kesalahannya Tapi hari ini kita boleh membaca Merenungkan Tuhan tidak berkenan Jadi bapak ibu kita bisa melihat Ketidak taatan itu adalah dosa yang sangat serius Ayat yang kita baca Saudara Disamakan dengan dosa bertenung Dan dosa penyembahan berhala Dan kita lihat menurut hukum Torah Bapak ibu Ketika orang Israel menyembah berhala Katakanlah kuara 32 Ketika mereka menyembah patung lembu emas Mereka semua dibinasakan oleh Tuhan Jadi menurut 1 Yohanes 5 Kalau bapak ibu baca Itu adalah dosa yang mendatangkan maut Maka Rasul Yohanes berkata Tidak perlu mendoakan Sebab mereka toh juga akhirnya mendapatkan hukuman Tidak ada pengampunan Bapak ibu saudara Oleh sebab itu pada pagi ini Janganlah kita menolak firman Di dalam ayat 23 bagian terakhir Karena engkau telah menolak firman Tuhan Dengan kata lain Tidak mentah api firman Tuhan Maka engkau Saul telah ditolak menjadi raja Bapak ibu saudara Biarlah kita menerima firman itu Kita melakukan ketaatan terhadap firman itu Kenapa saudara? Kalau saya dan saudara tidak taat Berarti kita ditolak di hadapan Tuhan Dan kalau ditolak di hadapan Tuhan Maka apapun yang kita lakukan Semuanya tidak berkenan di hadapannya Biarlah rendungan firman Tuhan pagi ini Menguatkan, memberi pengertian kepada kita Di dalam segala aspek kehidupan kita Maka kita harus taat Untuk hidup benar Sesuai dengan kehendak Tuhan Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita Amin